Hari ini kita melihat bagaimana Yosua boleh menjadi seorang yang tak terkalahkan Yosua 1 ayat 5 berkata Seorang pun tidak dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau Amen Jika kita berbicara tentang janji Tuhan Maka Tuhan tidak pernah gagal menepati janjinya Jika kita berbicara mengenai Tuhan kita Dia berkata dia adalah Allah, dia bukan manusia Dan ketika dia berfirman dia tidak pernah menyesal Semua firmannya tidak ada yang terlalu berat baginya Dia tidak berkata kemarin itu aku terlalu emosi berjanji padamu Aku terlalu senang atau aku lagi marah Sehingga aku emosi dan berkata-kata hal yang tidak mampuku tepati Manusia bisa demikian Tapi Alkitab berkata Allah bukanlah manusia Ketika dia berfirman artinya dia sanggup untuk mengerjakannya Dalam hidupmu, hidupmu dan hidup saya juga ya Tuhan Amen Dan Alkitab berkata bukan hanya pada Joshua Tetapi kepada kita semuanya Tidak dapat bertahan bukan berarti dia tidak coba Tidak dapat bertahan artinya dia coba Dia perangi tapi dia kalah Engkau yang menang Dalam setiap percobaan, tantangan hidup Engkau yang menang Engkau yang menang Saya berkata bahwa saya memiliki jemaat para pemenang-pemenang yang luar biasa Saya berhadapan dengan pemenang-pemenang yang tak terkalahkan Haleluya Itu yang terjadi ketika Tuhan berjanji Tuhan tidak akan gagal Tetapi ada bagian kita Amen Semua berkata ada bagian saya Nomor satu yang menjadi bagian kita Karena Tuhan tidak akan gagal melakukan bagiannya Pastikan kita tidak gagal melakukan bagian kita Amen Nomor satu Agar kita menjadi pemenang Bahkan lebih daripada pemenang Dia harus diajari oleh orang yang berhasil Dan orang yang lebih dari pemenang juga Sayang, kalau Anda mau jadi pemenang lebih daripada pemenang Dan tak terkalahkan Anda harus mulai berani berinvestasi Kepada orang-orang yang tak terkalahkan Itu sebab Paulus berkata Satu Bapak banyak pengajar Kenapa? Karena Bapak tidak ada yang bisa pilih Anak juga tidak ada yang bisa pilih Saudara harus tahu Bahwa pemimpinmu percaya kepada Walau engkau belum mampu Dia percaya padamu Saudara harus tahu bahwa Saya percaya kepadamu Walau mungkin secara dunia Kita datang dari kelompok yang dikatakan tidak mampu Tidak punya modal Tidak punya pendidikan Tapi saya percaya kepadamu Dan saudara juga harus tahu Satu perkara lagi yang membuat tepuk tangan saudara lebih luar biasa Yaitu apa? Tuhan Percaya kepadamu Alkitab berkata Tuhan memanggil orang yang tidak dianggap oleh dunia ini Supaya dia bisa naik ke atas Dan boleh mempermalukan dunia ini Sayang dengarkan saya baik-baik Untuk itu Anda harus punya mentor yang terbaik Karena rahasianya bukan pada Anda Tetapi rahasianya ada pada mentormu Kenapa Tuhan tidak pergi kepada University of Jerusalem Dan memanggil orang-orang yang paling hebat di sana Karena dengan demikian orang-orang itu bisa menyombongkan diri Itu tergantung kepada orang itu Tetapi Tuhan berkata itu tergantung pada mentormu Tergantung pada bapak rohanimu Ketika ada roh kudus padamu Ada Tuhan yang percaya padamu Maka engkau bisa diobahkan dalam sekejap Menjadi orang-orang yang tak terkalahkan Lihat baik-baik Di antara 10 pengintai Hanya 2 yang percaya penuh pada pemimpinnya Pemimpinnya berkata bisa masuk Intai negeri itu Mereka berkata, mereka ulangi kata pemimpinnya Bisa Sedangkan 10 yang lainnya menghasut Yang lainnya berkata tidak bisa Sampai hari ini tetap ada penghasut-penghasut Sampai hari ini tetap ada pengkritik-pengkritik Sampai hari ini tetap ada orang-orang yang tidak percaya Dan dia akan melihat kekurangan pemimpinnya Dia akan berkata apa itu Sayang orang-orang berkata kepada saya Apa itu, mana bisa kita sampai kepada bangsa-bangsa Tapi Tuhan sangat berahmat pada gerejanya ini Saya tahu apa yang saya katakan Karena sebentar lagi saya akan memberitahu pada saudara Ada kita yang merasa tidak mampu Tetapi Tuhan mau mengangkat Itulah saya Sebentar kita sampai pada poin nomor dua Yang mengerti katakan amin Tapi nomor satu Kita berbicara mengenai perlu mentor Karena bagian Tuhan sudah pasti oke Bagian kita, kita harus punya mentor Dan hidup kita ini tergantung bukan karena kita Segigih-gigihnya engkau berbuat Kalau engkau diajari yang salah Engkau akan menjadi seperti saulus Yang begitu gigih pada hal yang salah Tetapi ketika engkau mempunyai mentor yang benar Pengertian yang benar akan jadi milikmu Maka engkau akan menjadi paulus Yang mengerti katakan amin Engkau tidak akan menjadi hawa yang mempunyai mentor yang salah Dan membawa manusia jatuh ke dalam dosa Tapi engkau akan menjadi seperti Maria Yang mempunyai mentor yang baik Haleluya Sehingga menjadi bawa berkat dan keselamatan bagi seluruh dunia Mentormu sangat penting Jangan katakan bisanya dimana-mana sama aja Enggak sayang Kalau memang betul sama saja Kenapa yang sana dibayar mahal dan yang sini bisa enggak bayar Kalau memang sama saja Kenapa yang sana punya orang-orang yang berprestasi Sedangkan di sini orang yang enggak jadi apapun Karena memang tidak sama Itu sebabnya perhatikan baik-baik dirimu Usahakan mendapatkan mentor pengajar yang paling baik Terpujilah Tuhan Karena Bapak Rohani di sini adalah yang terbaik juga Itu semua karena kasih karunnya Tuhan Sekarang di luar sana Engkau harus belajar Tidak semua dengan doa sayang Yang ngerti katakan amin Tuhan perlu guru-guru juga hidup Itu sebabnya dia tidak beritahukan padamu tentang 2 tambah 2 sama dengan 4 Tapi engkau harus cari guru supaya kau tahu 2 tambah 2 sama dengan 4 Amin Kalau sekedar mengambang di atas air sayang Engkau usah kau khawatirkan Engkau perlu guru untuk mengambang di atas air Tapi untuk berenang cepat Engkau perlu guru yang baik Kalau sekedar do, mi, sol, do, mi, sol, do, mi, sol Engkau tidak perlu guru untuk itu Tapi untuk mengerti yang saya katakan tadi semuanya Moj, tangga nada dan moj Ionian, Dorian, Virgian, Lydian Lydian dominan Apa itu semuanya? Engkau kan? Makanya perlu tempat yang tepat Yang mengerti katakan amin Nomor 1 harus ada mentormu Mentormu harus yang terbaik Harus ada yang namanya Bapak Rohanimu Yang mengerti katakan amin Dan bukan hanya dia yang percaya kepadamu Tetapi engkau juga harus percaya kepadamu Karena kadang-kadang ini mintanya kepadamu aneh Impianmu besar Tetapi saya mau katakan Mempunyai mentor supaya bisa dapat impian itu jadi kenyataan Percaya kepada Tuhan Percaya kepada pemimpinmu Patu pada Tuhan Patu pada pemimpinmu Bela dia Taukah saudara Joshua berperang berkali-kali untuk Musa Musa ada di atas gunung Joshua yang berperang di bawah Dan pada dasarnya Musa bisa mempermainkan Joshua Bayangkan diangkat tangannya ke atas Joshua menang Betul? Betul? Lalu tiba-tiba dia teringat Kemarin si Joshua masak telur sama aku Gosong telurnya kurang ajar Kata dia turunkannya tangannya Joshua kalah di bawah Lalu tiba-tiba dia teringat lagi Tapi gitu pun baik kali itu anak Diangkatnya lagi tangannya menang Bisa dimainkannya Yang mengerti katakan amin Tapi pemimpin tidak akan berbuat demikian Dia akan berusaha supaya engkau menang Itu sebabnya Musa berusaha mengangkat tangannya sampai penat tangannya Sayang itu bukan hal yang mudah Karena dia mengangkat tangan lebih daripada 2 jam, 3 jam Yang mengerti katakan amin Penat tangannya Pemimpin mau kau menang Itu sebabnya percaya padanya Engkau lihat daripada semua firman Tuhan yang saya bawakan padamu Bahwa saya sangat-sangat rindu Kalau kita semua jadi pemenang Bakal lebih daripada pemenang Amin Jangan pernah memburuk-burukkan mentormu Pemimpinmu atau bapakmu Amin Di dunia ini yang selalu berbicara tentang ibu Jarang sekali berbicara tentang bapak Tapi kalau saudara lihat di Alkitab Kedudukan bapak tidak bisa tergantikan Yang mengerti katakan amin Pemimpin juga tidak bisa digantikan Temani pemimpinmu Tolong dia Amin Musa punya kesalahan dalam hidupnya Tetapi tidak pernah itu muncul di buku Yosua Pernah saudara lihat di buku Yosua Dituliskan Tentang kesalahan Musa Yang mengerti katakan amin Untuk menjadi orang yang tak terkalahkan Engkau harus tahu Pemimpinku juga punya kesalahan Tapi dia menutupi kesalahanku Aku juga punya kesalahan Dan aku menutupi kesalahan pemimpin Karena apa yang ditabur akan dituai Itu sebabnya Mari Punyai mentor Percaya pada mentor Dan juga saudara Satu frekuensi dengan pemimpin kita Yang mengerti katakan amin Yang mengerti katakan haleluya Yosua selalu ada bersama dengan Musa Ketika orang-orang Israel ada di bawah sana Dan mereka semuanya Menyembah anak lembu emas Yosua ada menunggu Musa di kaki gunung Dia tidak diperbolehkan oleh Tuhan untuk naik bersama Musa Tapi sampai pada batas terakhir Dia ada di sana untuk Musa Dan Tuhan lihat itu Sayang Bantu pemimpinmu sampai batas terakhir Dalam kerohanianmu Semua harus punya bapak rohani Sayang Ada orang berkata juga Kalau begitu ini urusan saya dengan Tuhan Saya tidak perlu gereja Saya tidak perlu hamba Tuhan Itu salah Itu salah Itu namanya roh pemberontak Dan tidak mau menundukkan diri Kalau memang Anda mau menjadi orang yang berhasil Anda harus punya pemimpin Punya mentor Punya bapak rohani Sayang Itu membuat saya mengerti Bahwa ada panggilan Tuhan Yang khusus bagi gereja kemenangan iman Indonesia ini Dan kita bukan berbeda dalam arti kata aneh Kita berbeda karena kita menjalankan Dan fungsi kita Jangan paksa mata untuk mengunyah Jangan paksa mulut untuk melihat Jangan paksa telinga untuk membaui Apalagi hidung untuk berjalan Berdarah-darah nanti engkau Yang mengerti katakan amin Kita punya bagian yang khusus Karena Tuhan mau kita berjalan disitu Yang mengerti katakan amin Nah saudara Tuhan mau kita mengerjakannya Tapi kita hanya bisa mengerjakan Kalau ada yang memberitahu pada kita Saya beritahu kepada coach Coach aku cukup cepat dalam gaya dadam Mohon izin coach arahan Supaya bisa lebih cepat lagi Lalu dia memberitahu beberapa arahan Dia beritahu kepada saya gerakan kakinya Dia beritahu kepada saya gerakan tangannya Bahkan dengan rendah hati Seorang seperti dia Berjongkok untuk memberitahukan pada saya Bagaimana menggerakkan kaki saya Saya katakan coach jangan jongkok Gak apa-apa pak Gak apa-apa Supaya bapak mengerti Dia berjongkok untuk bisa menggerakkan kaki Kemudian saya latih saudara Saudara biasanya Setelah itu saya latih Dua hari saya latih Dalam 25 meter Saya bertambah kecepatan saya 7 detik Dengarkan coachmu Lihat apa yang dibuatnya Amen Haleluya Tuhan Yesus sendiri berkata Bahwa ia melihat apa yang bapak lakukan Yohanes 5.19 Maka Yesus menjawab Mereka Aku berkata kepadamu Sesungguhnya Anak tidak dapat mengerjakan sesuatu Dari dirinya sendiri Jikalau ia tidak melihat Bapak mengerjakannya Sebab apa yang dikerjakan bapak Itu juga yang dikerjakan oleh anak Amen Amen Tidak ada orang yang berusaha Mencari bapaknya Sesuai dengan yang diingininya Pengajar boleh kau cari Tapi bapak tidak bisa kau cari Amen Sama seperti saudara Saya tidak bisa cari anak Seperti yang saya mau Anak saya muncul Sebagai mana yang Tuhan berikan kepada saya Saya sungguh percaya Saudara adalah Tuhan berikan pada saya Amen Berkali-kali pada EB Team juga saya katakan Engkau adalah muzizat dalam hidup saya Karena saya tahu Engkau datang bukan karena saya panggil Tapi Tuhan yang bawa engkau datang Amen Dan tugas saya apa Adalah membawa kita semuanya Lebih lagi Lebih lagi Dan tugas itu turun padamu Amen Amen Sayang Dengarkan baik-baik Tugas saya Adalah membawa kita semuanya bertumbuh Dan kalau kita ada pada pohon yang tepat Kita ada pada carang yang tepat Maka engkau akan menjadi ranting yang berbuah Amen Kita tidak perlu membandingkan diri Seperti saya katakan di awal tadi Tapi kita perlu menyerahkan diri Punyai Bapak rohani yang Bukan punyai Kita pasti semuanya punya Sudah punya Amen Tapi punya mentor-mentor yang baik Berinvestasilah di situ Amen Yang mengerti katakan Amen Ikuti yang sudah membuktikan dirinya pemenang Kenapa? Karena dia tahu bagaimana jadi pemenang Hallelujah Baik satu lagi Dari tujuh Nomor dua Apa yang kita buat Supaya kita seperti Joshua Menjadi tidak terkalahkan Yaitu mulai meletakkan Dan dasar kepercayaan yang sama dengan pemimpin yang berhasil Dan belajar memimpin Nah ini yang saya katakan tadi Seseorang hanya dapat menjadi pemimpin yang baik ketika ia menjadi pengikut yang baik Tuhan memerlukan lebih banyak Tuhan memerlukan lebih banyak orang-orang yang bangkit menjadi pemimpin Karena ada banyak jiwa-jiwa yang membutuhkan arahan dan bimbingan Yang masuk pada pengenapan janji Tuhan Saya sangat senang ada di bawah arahan daripada Bapak kita dahulu Tetapi Tuhan mau saya bangkit Supaya apa? Supaya ada lagi yang bangkit Dan saudara yang bangkit membangkitkan yang lain Tuhan mau membangkitkan saya dan saudara menjadi pemimpin Yesaya 3 dan 4 Kalau mau amin-amin yang keras Sekali lagi Tuhan mau membangkitkan kita menjadi pemimpin-pemimpin Yesaya pasal 3 dan 4 Aku Tuhan akan mengangkat pemuda-pemuda menjadi pemimpin mereka Dan anak-anak akan memerintah atas mereka Apa arti ayat ini? Arti ayat ini artinya bahwa ada percepatan untuk menjadi pemimpin Pada akhir zaman Tuhan butuh Bukan berarti tidak berkualitas Tapi Tuhan mau percepatan Dan bukan hanya itu Ada pengangkatan dari Tuhan Dan dalam buku Samuel dikatakan saudara Tuhan yang mengangkat Dan juga itu saudara dikatakan Kalau Tuhan yang mengangkat Tidak ada yang bisa menghalanginya Jadi ada percepatan dari Tuhan Dan ada pengangkatan dari Tuhan Apa yang maksud daripada ayat ini? Mengangkat pemuda-pemuda menjadi pemimpin mereka Dan anak-anak akan memerintah atas mereka Artinya adalah Yang tidak disangka-sangka manusia Yang dipikir manusia tidak layak Dapat diangkat oleh Tuhan Nah saya berdoa itu jadi bagi kita Amen Yang dianggap rendah oleh manusia Yang dikatakan tidak layak Tidak mungkin Itu yang diangkat Tuhan menjadi pemimpin Nah dengar baik-baik Indonesia pun sudah kelihatan Tuhan mau mengangkat orang-orang yang tadinya kita anggap tidak layak Jadi layak Ini dia zamannya Ini dia waktunya Itu sebabnya dalam nama Yesus Dua perkara Nomor satu Yang muda Cepat Tangkap visi ini Ambil firman Tuhan ini Maju Jadi pemimpin dalam nama Yesus Dan yang kedua Yang tua Buka jalan bagi yang muda Jadi pelindung mereka Jadi mentor mereka Akan ada apa Akan ada yang disangka manusia belum siap Tapi dipersiapkan oleh Tuhan Ini masanya Semua berkata ini masanya Sekali lagi saya ulangi Yang muda sambut ini Saya tunggu sodara Amen Amen Semua EBITIB ini dia punya pekerjaan Tapi semuanya melayani Tuhan Jadi gak usah kita bodoh Pak Saya nanti melayani apa saya Kayak mana pekerjaan saya Pak Kalau saya bekerja Kayak mana pelayanan saya Dua-dua dipegang olehmu Dan dua-dua dijadikan berhasil oleh Tuhan Dengarkan kata-kata saya Tangan kita adalah tangan orang yang berhasil Amen Sambut anak muda Jangan didilemakan Amen Sambut anak muda Saya ulangi sekali lagi Jangan didilemakan Ada lagi anak muda yang sok tahu Yang sombong betul Dia katakan gak ada waktu pak Kalau anak muda bilang gak ada waktu Pembohong Karena masa mudamu apa yang gak ada Bukan waktu yang gak ada sayang Uang Waktu selalu ada sama anak muda Uang yang anak muda gak ada Sedangkan kami orang tua Uang gak ada waktu yang udah gak ada lagi Jangan nanti sampai jadi kau orang tua Uang gak ada waktu juga gak ada Itu lebih parah Yang ngerti katakan amen Maka sekarang Anak muda sambut Orang tua apa Buka jalan Jadi pelindung Jadi mentor Jadi penyemangat Kalau mereka gagal peluk Amen Hatakan bangkit lagi anakku Biar kita ciptakan keindahan di keluarga ini Supaya semua kita menjadi orang-orang yang tak terkalahkan Dapatkah saudara mesej firman Tuhan yang hari ini saya sampaikan Penting Amen Nah dengar dengan cepat sedikit lagi Hanya dua bagian saja hari ini Kita mau diangkat Tuhan menjadi pemimpin Menjadi pemimpin adalah kodrat kita Semua berkata menjadi pemimpin adalah kodrat saya Kita adalah pemimpin yang menuntun orang pada keselamatan Daniel 12 ayat 3 Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala Dan yang telah menuntun banyak orang pada kebenaran seperti bintang-bintang Mereka tetap untuk selama-lamanya Amen Dan Tuhan juga berkata kita menjadi pemimpin untuk memberitakan Injil pada semua orang Kisah 13 ayat 47 Paulus berkata sebab inilah yang diperintahkan kepada kami Aku Tuhan telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah Supaya kau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi Amen Dan itulah yang dijadikan Tuhan pada Joshua Joshua lah yang membawa bangsa Israel masuk ke tanah kanaan Masuk pada kegenapan janji Tuhan Dan karena dia menjadi pemimpin yang demikian Maka Tuhan mengangkat dia tak terkalahkan Kalau saudara mau tak terkalahkan Maka saudara harus jadi pemimpin Bagaimana cara kita jadi pemimpin Belajar daripada pemimpin yang terdahulu Bagaimana apa yang kita lihat Yang pertama imannya Amen Bukan hanya metodenya Tetapi imannya dan juga tujuannya Sayang dengarkan Ada tujuan di GKI ini Amen Dan ada iman yang dibawakan oleh Bapak kita dulu Tujuannya apa Ialah menyelamatkan jiwa Berapapun harganya Sampai ke ujung-ujung bumi Amen Metodenya tetap dengan penginjilan dengan kuasa Haleluya Nah saudara kasih dalam nama Yesus Imannya Joshua 1 ayat 3 Setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakiku Kuberikan pada kamu Seperti yang telah kujanjikan kepada Musa Musa punya iman Setiap tempat diinjak oleh kakiku Jadi miliknya Maka Joshua pun diajari oleh Tuhan Engkau juga harus punya iman yang demikian Haleluya Saudara harus punya iman Bahwa saudara adalah penginjil Yang melakukan muzizat Tuhan Amen Di tangan saudara ada muzizat Di hati saudara ada roh kudus Di mulut saudara ada injil keselamatan Itu iman saudara Amen Dari situ akan datang banyak hal bagimu Dari situ akan datang kekayaan bagimu Dari situ akan datang jalan-jalan yang dibukakan bagimu Amen Amen Nah saudara Tuhan mau mengangkat Joshua pada level yang lebih tinggi lagi Tapi Tuhan beritahu Untuk level itu ini imannya Tuhan mengangkat saudara Tuhan mengangkat saya pada level yang lebih tinggi lagi Dan untuk level itu Tuhan beritahu kepada dia Bagaimana kita semua Ini imannya Amen Amen Apakah imannya mengandalkan Tuhan selalu Memuliakan Tuhan selalu Amen Nah ini dengarkan baik-baik Nah sekarang setelah saudara lihat itu Adalah baik kalau kita percaya kepada gembala sidang dan pemimpin kita Tapi Tuhan juga mau mengangkat kita menjadi pemimpin-pemimpin di sidang Tuhan ini Amen Maka saudara kasih dalam nama Yesus Mulai saudara punya iman yang sama Dan sekali lagi saya ingatkan Ketika kita nanti jadi besar Tolong sama-sama kita saling mengingatkan Supaya jangan ada kita yang sombong Sayang engkau harus punya mentor Dan bukan hanya engkau punya mentor Engkau harus punya iman yang dipunyai oleh mentormu Engkau harus percaya apa yang dipercayainya Yang mengerti katakan Amen Kita harus menyatukan hati dengan dia Ibrani 13 ayat 7 Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu Perhatikanlah akhir hidup mereka Dan contohlah iman mereka Amen Itu sebabnya Paulus berkata dalam Filipi 3 ayat 17 Saudara-saudara ikutilah teladanku Perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami Yang telah menjadi pelayan teladanmu Paulus juga mengatakan demikian Jadi kita bukan mengkritik hamba-hamba Tuhan Perhatikan hamba-hamba Tuhan Ambil yang baik Orang yang tidak memperhatikan pemimpinnya Tidak menghormati pemimpinnya Tidak peduli pada pemimpinnya Tidak mendeladani pemimpinnya Apalagi memberontak terhadap apa yang dikatakan pemimpinnya Lebih parah lagi mengkritik dan menjelek-jelekkan pemimpinnya Tidak akan pernah jadi pemenang Tuhan itu adil Saudara jangan kita pikir dengan kesombongan kita dapat memenangkan sesuatu dari Tuhan Kita berkata kalau kita sombong dan kita menganggap orang semuanya rendah Mengkritik semua apalagi pemimpin kita Tolong Makanya sekarang ini ayo Sama-sama kita teladani Sama-sama kita sokong Yang setuju katakan amin Dan dengan sikap itu saudara Tuhan dapat menjadikan kita menjadi pribadi yang tak terkalahkan Jadilah dalam nama Yesus Apakah hari ini saudara diberkati? Hari ini dengarkan baik-baik Temukan Bapak rohanimu sudah ada disini Tapi temukan mentormu Orang yang percaya kepadamu Orang yang kau percayai Saya berdoa Temukan di daerah mana kau mau excel Mau maju Kalau kau memang mau berbisnis Cari orang yang bisa mengajari kau bisnis Amin Yang ada reputasinya Amin Kalau kau mau bermain musik Cari orang yang ada reputasinya main musik Yang memang jago Amin Apapun itu Semua kita butuh mentor Amin Nah sekarang perhatikan dia Apa yang diimaninya Apa yang dipercayainya Bagaimana dia berbuat itu Seperti Yesus juga mengerjakan Apa yang dilihatnya dari Bapak Maka saudara pelajari Lakukan Tiru Imitasi dulu Amin Lalu setelah itu Tuhan pasti bisa angkat saudara Menjadi lebih daripada pemenang Tidak terkalahkan Haleluya Amin Semua harus punya mentor Dan tahun depan Semua pasti sudah berubah Pasti sudah berubah Pasti Yuk mari kita semuanya bangkit berdiri Dan Tuhan memberkati kita semuanya Amin 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 Amin